Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Vikal TV Guys kali ini saya akan mengunjungi air terjun Sasnek di Sorong Selatan Jarak yang perlu ditempuh kurang lebih 124 km dari pusat kota Sorong Kita menggunakan sepeda motor ditempuh sekitar hampir 3 jam Seperti apa keseruan perjalanan kita kali ini Saksikan pada vlog saya kali ini Nah disini ada tempat parkirnya ya Seperti ini nih ada tempat parkirnya Boleh masuk Bisa Nah itu Nah ini teman-teman nih Jadi untuk ke air terjunya Kita motor hanya bisa sampai sini nih Sampai ujung sini kita akan jalan kurang lebih 3 kg ke atas Dan itu menggunakan jalan kaki Siap Pak D Nyombek Oke Nah ini ya Minggu ceria Jalan Minggu ceria Disini di mata jalannya Nanti ada sungai seperti ini Disini udah cukup dingin Nah ini rekan-rekan semua Ganteng-ganteng Oke Keren Ini tempatnya Bayarnya per motor 20 ribu dibantu dijagain disini Kita jalan kesana 3 kg Oke Disini juga ada jaringan internet tuh Jadi aman Kakak nanti masuk di Youtube ya kakak ya Kita di Papua ini begini Enak tuh Ini cinta damai semua Nah ini kakak dorang Mau coba Kasih gitarasai Ini sebutannya apa kakak? Ini Ayam bambu saja Ayam bambu saja begitu ya Ayam bambu Ayam bambu Jepitannya pun unik nih Pakai kayu saja begini Oke Oke Bambu saja Ini garang asam gitu ya Jadinya garang asam tuh Oke baru Dibu bumbu apa? Garang? Bumbu biasa Seperti yang biasa kita masaknya ayam Oh Cuman dimasaknya dibagi Sayang Ini masak sampai dalam Bentar Sampai pegang Berarti dia yang bagi nanti Jadi Coba rasa Ini gini Ini dari kakak-kakak semua yang di belakang yang bikin Terbaik Kita berada di Kabupaten Sorsel Kita bertemu dengan warga sekitar Tes Teksturnya kayak daun labu Pucuk daun labu begini Kalau dimakan dia renyah-renyah Jitro Kakak? Jitro Kakak Jitro Ini kakak? Kakak Aminadab Mi? Aminadab Aminadab Ini kakak? Tadi kakak Lukas Kakak Lukas Ini kakak? Anis Kakak Anis Ini bapak? Bungso Bungso Bapak Bungso Ini? Kakak Ilyanos Kakak Julianos Suatu saat Kita ketemu lagi Tunggu yang bangun Lupa muka ya Ini akan jadi Kalau kesorang info ya Simpan nomor boleh? Semua baik-baik Di sini kak Tuhan Sip Kita akan coba jalan kaki nih Jadi disarankan sama warga setempat Untuk lepas alas kaki aja Karena ya jalannya seperti ini Nanti ada jembatan seperti ini Nah Keren Rekomendasi buat kalian yang pengen Back to nature Sehingga Pikiran fresh kembali Setelah mungkin kita aktivitas Sedalam seminggu gitu kan Boleh dengan keluarga Ini di sini ya Keren tuh Pemandangannya sepanjang Ini hutan Untuk di sini Masih ada jaringan internet Jadi masih bisa Sekedar upload-upload Atau menghubungi teman-teman di kota Namun infonya Selepas di air terjunya Udah gak ada internet Oke Kita gas kan Tuh Mantap kan Untungnya ya Di sini sudah difasilitasi jalan seperti ini Ini dari teman-teman nih Jawara sorong Makanan ready Sebentar di atas Jangan dekat-dekat saya nih Nah Iya kan Luar biasa Luar biasa Nah Jembatan ini Dibuat Cuma sampai sini ya Jadi selanjutnya akan Aduh Bisa om Aman kah Kerekam sih Kerekam Jadi gitu ya Silahkan turun Sepanjang sana Iya kan Back to nature Jadi Wisata Air terjun apa Jadi saya lupa namanya Semra Bukan Semra itu makali Di sana Ya Kita nikmati perjalanan dulu ya Nanti kita jumpa lagi Pada saat di Dekat lokasi Uff Ngelewatin Eh gini Harus hati hati Iya Oke Bener-bener di hutan Terisolasi Asik kita kayak Anak-anak Camping gitu kan Tuh Jalanya gini nih Pecek Tetap semangat kan Semangat Semangat ya Luar biasa Semangat Ini kan Anak-anak Jadi Pokoknya ya Jalannya ekstrim Kita lihat Waduh Widi Kita harus nyebrang tuh Lewati Sungai ini Kan Saya malah senang nih gini Karena back to nature Ingat masa kecil nih Ini kan Yuk Saya dokumentasiin Ayo Jangan gemeter Takut bekerja tuh Kita lihat Ayo peserta lain yuk Jadi ini kita dapat kali Yang untuk kesana Kita harus menyebrang dulu Ya Karena gak ada akses lagi Mau gak mau Kita harus selesai Bisa lah Bisa lah Bang Salut bawah aja Bang Salut bawah aja Ini jauh-jauh dari manado ini Takut dia Air mandiri ini Takut jatuh Aduh Tapi licin emang Licin banget Kita nyebrang dulu nih Perjalanannya Keren tuh ini Tapi ada Ulatnya tadi Beranilah Yuk Kita lanjut Ke sana Jadi Buat kalian yang berminat kesini Siapkan kondisi ya Karena medanya cukup ekstrim Tidak ada yang bersih Semua kotor Nih ya Nih Tuh kan Aman Pak Red Aman Menaklukkan hutan di Papua Tidak semudah itu Ferguso Penuh dengan tantangan Capek Memang Luar biasa Pengalamannya gimana Biasa luar Gas Pengalamannya gimana Mantap Mantapnya gimana Mantapnya sadis Sadis Sadisnya mantap Ngebolang jawara Satisnya mantap Om Subrik gimana Ngebolang habis Habis Fit Aduh Kadang dilihat nih Nih Sudah penuh Injak-injak lumpur Dah Nggak bisa Gas Waduh Akar-akar nih Gini Wihdeh Kalau dari suaranya Kalian dengar kan Sudah ada gemuruh air tuh Nah ini menandakan sedikit lagi nih Semoga air terjunya itu Nah Keras banget tuh suaranya Ya Tama semangat Semangat Wow Oh ini nih Ada kecil nih Kemuruh Iya kan Pasti yang gede disitu Ini Ini Dingin banget Airnya Wah tuh Ada tuh kelihatan tuh Tanah Kita lihat Kita lihat lagi yuk Wah Iya Wow Amazing Ini harus hati-hati Batunya tajam Udih 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 Kalian harus ke sini Kalian harus ke sini Udih 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 Bet şah Udih 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 ів Udih Udih Bagaimana pengalamannya? Bagaimana pengalamannya? Ekstrim ya? Terbayarkan ya? Kamihan, bagaimana pengalamannya? Papua Rata-Rata 3 Satu kata untuk Papua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!